Kegiatan vaksinasi COVID-19 yang dilaksanakan di SMPN 53 Jakarta, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, Rabu 13 Oktober 2021 disambut antusias oleh ribuan warga setempat. Pantauan wartakotalife.com, warga yang hendak mengikuti vaksinasi mendatangi SMPN 53 Jakarta hingga membuat arus lalu lintas di sekitar lokasi menjadi sedikit tersendat imbas dari antrean warga. Alhasil petugas tiga pilar Kecamatan Cilincing berusaha mengatur antrean warga agar tetap memperhatikan protokol kesehatan. Warga pun terlihat tertib menunggu untuk divaksinasi. Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Febriye Adrian Syah mengatakan kegiatan yang bertajuk baksos dan vaksinasi COVID-19 setidaknya telah diikuti lebih dari seribu warga. Selain itu, para peserta yang mengikuti vaksinasi pada kesempatan tersebut, warga juga diberikan bingkisan sembako untuk meningkatkan antusias masyarakat demi mencapai herd immunity. Seorang warga, Martina, 23 tahun, mengaku rela antri hingga dua jam untuk menjalani vaksinasi dosis kedua. Hal tersebut dilakukan supaya terhindar dari paparan virus corona. Martina pun menambahkan dirinya semakin sumringah karena seusai mengikuti vaksinasi di SMPN 53 Jakarta membawa bingkisan paket sembako yang dibagikan pihak penyelenggara. Kalaupun nanti masih banyak, ini akan kita adakan lagi di hari berikut di sini. Nah, yang menjadi masalah sekarang, ini vaksinnya ada, tenaga nakes juga ada, dari api, ini ada, tenaga nakes hari ini aja 45 orang. Tetapi ini masalah, itu yang di... vaksinnya sulit kita untuk memberi kesadaran masyarakat dengan apa, dengan kesadaran yang dapat ke tempat vaksinasi. Oleh karena itu, kita berinisiatif, kita memberi bingkisan sembako untuk bantu juga bagi masyarakat yang terdampak pandemi. Nah, dengan adanya bingkisan, saya lihat sih ada antusias. Ini sudah tempat yang ketiga ya. Nah, ini akan terus kita lakukan dari yang sudah sampaikan ke Pak Wali Kota, di mana lagi kemuran yang rendah, nanti kita sediakan tenaga nakes sejarah api itu, kita sediakan lagi nanti sebatunya. Ada hal yang penting juga dikegiatan sebagai kegiatan tambahan, sebagai kegiatan jaksa penduduk, itu ada borong makanan di UMKM. Nah, kita merasa waktu kemarin itu pasti ada dampak yang sangat berat bagi pendagang-pendagang kaki lima, terutama yang berobak-berobak itu. Makanya saya sudah perintahkan jajaran. Kalau ada denatur yang memang ingin memberi sedekan, ya disalurkan saja dengan membeli borongan pendagang-pendagang kaki lima itu. Dapat apa Mbak? Ini dapet perasaan yang jatuh tiga. Tadi ngantrinya berapa lama Mbak? Dari pagi saya. Ini emang ikut vaksin ini karena... Jadwalnya? Iya. Amat siapa kesini Mbak? Amat saudara, saudara udah pulang. Dari mana Mbak datangnya Mbak? Kali baru. Kali baru. Oh, ya.